Intro Halo, selamat bergabung kembali lagi di Youtube channel Inixindo Bandung Sebelum melanjutkan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke semua social media dan jangan lupa di klik tombol notification-nya dan selamat menikmati Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nita Sari, saya sebagai instructor programming genetawis di Inixindo Bandung Oke, langsung saja pada video kali ini kita akan membahas materinya mengenai komponen-komponen dan fitur-fitur apa saja yang ada di Jupiter Nah, untuk itu teman-teman dilakukan instalasi terlebih dahulu, baik itu mulai dari software-software yang dibutuhkan baik itu Jupiter, baik itu Python, dan juga environment variable setiap software-nya Nah, untuk itu teman-teman diharapkan sudah melakukan instalasinya dan belum melakukan instalasinya, boleh dicek di bawah dan di situ nanti saya akan lampirkan link-nya Nah, setelah kita melakukan sebuah instalasi, biasanya kita menjalankan gitu ya bagaimana cara menjalankan Jupiter ini Nah, cara menjalankannya dengan sintak Jupiter Notebook Setelah itu di klik enter Nah, setelah itu maka dia akan masuk ke dalam sebuah homepage Nah, ini adalah tampilan pertama sekali ketika kita menjalankan si Jupiter ini Setelah kita menjalankan si Jupiter tadi dengan menggunakan sintak Jupiter Notebook Maka dia itu akan beralih ke dalam sebuah browser dengan halaman browser http localhost.288.3 Nah, untuk itu beberapa folder ataupun halaman Jupiter di dalam notebook ya seperti gambar di sini dan juga halaman directory pada Linux itu seperti ini Oke, dan ini adalah halaman pertama sekali ketika kita menjalankannya Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita membuat sebuah file ataupun membuat sebuah folder Di dalam Jupiter Notebook kita bisa membuat file dan folder seperti membuat halaman di sistem operasi Windows, Linux, ataupun Mac OS Nah, caranya di sebelah kanan di sini ada new Nah, setelah itu dia menampilkan sebuah Python 3, text file, folder Nah, di sini kita membuat sebuah folder baru atau membuat sebuah file baru Nah, untuk itu boleh di klik Python 3 Oke, setelah membuat sebuah file baru Maka saat membuat file ataupun folder di Jupiter Notebook secara otomatis akan bernama seperti ini Nah, selain itu kita juga bisa saja melakukan rename terhadap file tersebut Nah, caranya di double klik di dalam filename-nya Maka dia akan muncul sebuah pop-up Nah, di sini ada nama rename Notebook Terus di bawahnya ada enter item Notebook name Nah, sekarang di sini boleh teman-teman mengganti Maka dengan nama belajar Jupiter Notebook Kalau sudah, lalu di klik rename Ini merupakan nama daripada file terakhir itu tadi belajar Jupiter Notebook Nah, kalau ketika kita mau melakukan editing Ini tinggal di klik yang bagian file-nya yaitu belajar Jupiter Notebook Nah, di sini kita juga bisa melakukan delete Ataupun delete file yang tidak kita butuhkan Dengan cara klik cek, kotak cek yang ada di sebelah kiri Lalu, nah di sini maka akan menyampilkan sebuah menu lagi Yaitu ada duplicate, ada rename, ada move, download View, dan juga edit Karena kebutuhan kita ingin menghapus Maka di klik saja hapus Ataupun delete Lalu akan muncul sebuah pop-up Yaitu apakah yakin untuk menghapus file tersebut Kalau sudah yakin, di klik delete saja Oke, nah ini merupakan si file yang kita butuhkan saja Lalu di klik saja file yang akan kita edit Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Komponen-komponen dan fitur-fitur apa saja di dalam Jupiter ini Yang pertama, di sini ada sebuah belajar Jupiter Notebook Dan ini adalah judul Lalu setelah itu ada menu file, menu edit, menu view, insert cell, kernel, dan hal Oke, yang pertama menu file Nah, menu file ini biasanya berfungsi untuk membuat sebuah file baru Terus untuk rename, untuk save file kita Ataupun berhubungan dengan file-file Baik itu download, ataupun print, dan lain sebagainya Lalu di sini ada menu edit Nah, kalau untuk menu edit, dia itu berfungsi untuk cut cells, copy cells, terus nge-delete cells Lalu berfungsi untuk move cell out, move cell down, dan lain sebagainya Sedangkan, menu yang selanjutnya adalah view Menu view ini berfungsi untuk menampilkan misalnya header, terus menampilkan toolbar, terus menampilkan line number, dan juga sidebarnya Nah, misalnya kalau ketika nge-click headernya, maka otomatis judul yang ada di atas tadi akan ter-hide Oke, selanjutnya kalau kita ingin menampilkan kembali lagi, di sini saja headernya lagi Oke, selanjutnya ada menu insert Nah, di dalam menu insert ini berfungsi untuk menambahkan cell, baik itu insert cell above, ataupun insert cell below Nah, kalau membuat sebuah insert cell above, berarti menambahkan cell di atas Sedangkan kalau insert cell below, berarti menambahkan cell ke bawah Oke, terus ada menu kernel Terus menu kernel ini berfungsi untuk misalnya nge-restart, shutdown, icon like, dan lain sebagainya Lalu ada menu help Di dalam menu help ini digunakan untuk membantu kita misalnya source card, shortcut, ataupun keyboard shortcut yang kita butuhkan apa saja Nah, di sini ada keyboard shortcut Nah, di sini merupakan keterangan-keterangan yang akan kita gunakan agar perintahnya lebih cepat dengan menggunakan keyboard Selanjutnya ada toolbar Nah, toolbar ini posisinya ada di bawah daripada menu find, edit, view, insert, dan sampai ke hub Nah, toolbar ini mempunyai beberapa tombol source card yang penting yang akan kita ketahui Yang pertama ada save and checkpoint Nah, berfungsi untuk menyimpan file dan melakukan checkpoint Lalu yang kedua ada insert cell below Itu berfungsi untuk menambahkan cell di bawah cell yang sedang aktif Lalu yang ketiga dengan simbol gunting Dia itu berfungsi untuk memotong cell yang sedang aktif atau yang disebut dengan cut selected cell Lalu yang keempat ada yang disebut dengan copy Copy selected cell Nah, dia itu berfungsi untuk menyalin cell yang sedang aktif Selanjutnya ada paste cell below Dia itu berfungsi untuk menempel cloud cell di bawah cell yang sedang aktif Lalu ada move cell up Move cell up berfungsi untuk memindahkan cell aktif ke atas Dan yang selanjutnya ada move cell down berfungsi untuk memindahkan cell aktif ke bawah Lalu ada tulisan run Nah, run ini biasanya kita gunakan untuk menjalankan cell yang sedang aktif Misalnya ketika kita ada script ataupun kita ingin melakukan running Ataupun menjalankan Tinggal di klik yang bagian run Terus ada interrupt kernel Nomor 9 Dia itu berfungsi untuk interupsi kernel Dan juga ada restave Berarti memulai ulang si kernelnya Lalu ada restart the kernel Dan running the walkout move Yaitu memulai ulang kernel dan menjalankan kernel kembali lagi Terus ada cell type Type shell ataupun kode Nah, biasanya dia bentuknya drop down Dimana terdiri dari kode dan juga ada markdown Terus selanjutnya nomor 13 Ada comment line berfungsi untuk soft cut Ataupun perintah yang akan datang Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan cell Nah, cell ini berfungsi untuk menaruh kode-kode jupiter notebooknya Nah, dia bentuknya bentuk kolom ataupun kotak ya Kotak yang ada posisinya paling bawah disini Nah, disini merupakan tempat yang akan kita taruh Untuk membuat script ataupun kode-kode nya Misalnya, print terus dalam kurung Hello world Kayak gini ya Nah, terus kita running nih Mau menjalankan Nah, menjalankannya Shortcutnya bisa ctrl enter Atau di klik yang ada tulisan run Oke, maka akan menampilkan hasilnya Yaitu hello world Nah, itu yang disebut dengan cell Nah, jadi cell ini Dia itu berfungsi untuk menaruh kode jupiter notebook kita Oke Ada dua tipe cell Yaitu ada kode cell Dan juga ada markdown cell Nah, untuk melihat kode cell ataupun markdown cell Kita lihat di bagian sini Kode Nah, ini tinggal dipilih saja Apakah menggunakan markdown Ataupun kode Perbedaannya Kalau dia kode cell Itu adalah cell untuk menulis dan mengeksekusi kode python Sedangkan kalau dia markdown Dia itu berfungsi untuk menulis teks yang terformat Nah, tipe cell dapat dipilih Dengan menggunakan toolbar ataupun shortcut Yang akan kita buat nanti Ataupun yang sudah tersedia Oke, itu yang disebut dengan cell Bagaimana cara menambahkan cell Nah, cara menambahkan cell Tinggal di klik yang disini ada plus Berarti menambahkan cell Di bawah cell yang sedang aktif Sedangkan kalau insert cell Yang ini berarti Panah yang atas Berarti dia itu mengarahkan cell di atas Daripada yang sedang aktif Sedangkan kalau di kebawah Berarti kebawah daripada cell yang aktif Gimana caranya menambahkan cellnya Dengan menggunakan insert Lalu insert cell above Ataupun insert cell below Oke, mungkin kita coba sedikit Cara codingannya Ataupun scriptnya Misalnya kalau kita disini Mau menghitung panjang kali lebar Nah, pertama sekali Kita masukkan panjang dulu Panjang misalnya 30 Sedangkan lebar misalnya 10 Biasanya untuk menghitung luas Yaitu panjang dikali lebar Oke, lalu kita tampilkan hasilnya Dengan menggunakan print Terus luas Oke, kalau sudah Lalu di klik pada search cardnya Control enter Atau di klik tulisan run ini Maka dia akan menghasilkan Yaitu 300 Jadi, itu mungkin mengenai Tentang sedikit komponen-komponen Ataupun fitur-fitur Yang ada di dalam sebuah jupiter Dan yang terakhir Bagaimana cara login dan lockout Di dalam jupiter Nah, disini Di paling atas Sebelah kanya Disini ada lockout Ini kalau ketika teman-teman Ingin lockout Jupiternya sedangkan saja Diklik lockout Nah, ketika kita mau Login kembali lagi Tinggal di klik login page Maka akan memasukkan Password tokennya lagi Nah, bagaimana cara Mengetahui password tokennya Teman-teman Pada waktu Kita melakukan Running Pertama sekali lagi Jupiternya Biasanya disini Ada token yang akan dikasih Nah, token tersebut Yaitu ada disini Kayak ini ya Ini tinggal di copy paste aja Lalu klik login Oke, mungkin itu Tentang mengenai Tentang jupiter Baik itu komponen Baik itu Fitur-fitur yang ada Di dalamnya Semoga bermanfaat Dan silahkan Mencoba kembali lagi Dan ditunggu video-video Yang selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video-video